Pada tahun ini juga, dan ini bukan perumahan hal yang terbesar-besar, karena kalau kita lihat di sini, di grafik yang telah kita susun ini, kita akan melakukan renovasi itu dengan berkaitan tentunya, kita akan mulai di bulan September, ya, sehingga nanti di bulan September kita sudah bisa menyelesaikan renovasi gereja kita. Namun, ada hal yang harus kita lakukan sebelum periode-periode ini, yaitu, itulah dimulai dari bulan Maret hingga Agustus. Kemarin, sampai lalu, kita sudah mengumpulkan ataupun sudah diberikan komitmen, Saya, ataupun kita, kita harap, kita doakan itu dengan kita masing-masing, dan kita dapat berikan komitmen kita yang dapat melalui persembahan korban kita, Ataupun tidak akan wansung kita berikan kepada penjahara kita, ataupun wakil penjahara kita, Dimana penuh rencana kita itu tidak dapat berkumpul antara tanggal 1 dan 8 April. Sehingga, dengan maksudnya, kita akan bisa berlanjut terhadap tim pencaridana dan penumpulan dana. Sudah-sudah satu, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa pada sahabat lalu, Ketika kita memberikan komitmen, sudah ada langsung yang memberikan, Ataupun membaikkan komitmen hidup, dan jumlahnya juga juga bisa. Kita dapat melihat, kita dapat melihat di wakil penarkitan, Sehingga dihubungkan oleh sisi komitmen, Dan nanti, update penarkilnya juga akan disampaikan oleh penjahara atau wakil penjahara kita, Berkaitan status penari ini. Dan saya yakin dan percaya, pada hari ini, Akan lebih banyak dari komitmen yang dikembalikan, Sehingga pada teman-teman dan wawah apil, Kita dapat menyusukan semuanya adalah dapat dipergunakan untuk rencana kita. Nah, setelah saudara-saudara, Di atas segala sesuatu ini, Yang sudah kita rencanakan ini, Dan yang akan kita lakukan ini, Di atas itu adalah Keyakinan kita kepada pimpinan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Maka itu, saya rasa program ini tidak akan dapat dipergunakan. Nah, untuk bisa kita meyakini bahwa Apa yang kita rencanakan ini, Adalah sesuatu yang dikecah ke Tuhan, Maka paling mudah ada empat hal yang kita bisa uji. Bisa uji terus-menerus, Dan bisa kita nilai, Untuk kita dapat meyakini. Yang pertama, Apakah motivasi kita dalam renovasi ini sudah benar? Saya rasa, Motivasi kita dalam kemuliaan Tuhan, Adalah satu-satunya dalam kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada motivasi untuk kemuliaan orang-orang, Ataupun pribadi-pribadi. Jadi, Tadi sudah kita lihat, Bahwa gereja kita ini tertubuh. Dan paralel dengan ibu, Tim PP dalam peninjilan menarik jiwa, Sudah beranggung, kita harus beranggung dengan fisik daripada bangunan kita. Oleh karena itu, Sudah saudaraku, Motivasi kita membangun, Renovasi gereja ini adalah, Murni untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, Apakah sebagian besar kemuliaan mengani oleh kemuliaan Tuhan ini? Jawabannya sudah dikuliaan. Karena kita lihat, Pada saat konvensi dimakai lalu, Kita lihat semangat dari rumah, Hingga saat ini, Kita lihat semangat, Kusus, Renovasi gereja kita ini, Sangat mengekulung. Kemudian yang ketiga, Apakah ada panjang kusus dari Tuhan, Yang mengharapkan kita pada perususan, Untuk rekomunasi rumah ini? Ini sobat-sobat. Apakah kita melihat, Ada pertunjukan dari Tuhan, Bahwa kita harus melihat hal ini, Paling tidak ada dua, Yang pertama adalah, PMB. PMB yang sudah kita terima. PMB ini yang ketigian menurunkan bangunan. Ini rumah berita formal, Dan kita perlu memiliki fisik bangunan, Sesuai dengan PMB tersebut. chickenp. Temp ingratkan lagi dari Tuhan.